Ya pemirsa nasib naas dialami rombongan anak anggota DPRD Provinsi Jambi Musa Harudin dari fraksipan Dapil Merangin Sarulangun. Niat mau pulang ke air liki, mereka dikroyok, dipukul hingga dirusak mobil dan motornya oleh sekumpulan pemuda saat melintas di desa Rantau Ngarau, kecamatan Tabirulu, Kabupaten Merangin. Karena peristiwa ini korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin. Beginilah suasana rombongan anak-anak anggota DPRD Provinsi Jambi ini saat dibawa ke rumah kepala desa Rantau Ngarau, usai dipukul oleh sekelompok pemuda. Mereka mengendarai sebuah mobil pajero dan motor melintas di keramaian di desa Rantau Ngarau. Setelah itu mobilnya dikejar oleh sekumpulan pemuda dan warga dengan menggunakan sepeda motor dan mencegat mobil yang dikendarai anak dari anggota DPRD tersebut. Salman salah satu korban menjelaskan jika saat itu di mobil ada 4 orang yakni dirinya, Cuki, Agung, Faiz, dan 2 orang lagi naik motor. Menurutnya saat lewat di keramaian itu, dirinya mengendarai mobil pelan-pelan. Setelah lewat dari keramaian itu, benak dirinya ngebut karena mereka juga mengejar waktu untuk undangan. Tiba-tiba diperhentikan warga dengan alasan mereka mengebut, kemudian dipukul bahkan ada yang memukul menggunakan kayu. Tegak orang lama yang itu, orang mumpul di desa Rantau Ngarau itu, ada orang kumpul di jalan, hadapan orang kumpul itu kami pelan. Pelan yang kami di situ, anggaran 5 meter, baru kami ngas. Terus kami terus, rumpunya ada orang ngejar. Sampai di atas itu aku kira orang itu nak motong. Rumpunya orang itu nak hitap, jadi pinggir, kasih dulu-dulu, kasih minta motor. Minta motor, aku nak mumpul kepala mobil, nanya, kenapa kamu kece-kencang, kenapa kamu, kami, 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 kami. Jadi jawab, kalau emang ini bilangnya, kami nak cepat-cepat, belum pergi ke acara. Sementara itu, Kaspul, kakak korban menyayangkan tidak terima terhadap kejadian ini. Dirinya berharap polisi segera bertindak. Yang bukan miris sebenarnya, yang seharusnya menjadi penengah, ternyata malah ikut terlibat di situ, jadi di aparat desa. Jadi saya berharap kepada Kapolismangin, agar melakukan proses ini dengan cepat, biar tidak terjadi kepada orang lain. Tidak hanya pengeroyokan saja yang terjadi, tapi kromola pemuda ini juga merosak mobil dan motor, serta merampas handphone dari rombongan anak anggota DPRD Provinsi Jambi, Fraksipan ini.